Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menginjak acara yang terakhir adalah Mbah Widoh Hasanah. Mbah Widoh Hasanah akan disampaikan kepada beliau yang terhormat, Habib Muhdor Asgaf sekaligus doa kepada Habib Muhdor Asgaf, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ilai langimaleh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Al-Kariim. Al-Wadud. Zil-Ata. Al-Jud. Wahib Al-Haya. Al-Khaliq. Al-Majud. Al-Ladzi. Al-Tusifah. Al-Samaadaniya. Al-Tafarada. Al-Wahdaniya. Al-Malaiqah. Al-Aulul Al-Ilimi. Al-Aulikah. Al-Shuhud. Al-Salaam. Al-Salaam. Al-Khayr. Al-Mawlu. Al-Fatihah. Al-Mawlu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Inna ka antal alimul hakim Rabbi israhli sadri Wayasirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafkahu kaliyya arhaman rahimin Qalallahu ta'ala Fil quranil kareem Wahuwa astakul qailin A'udhu billahi minasyatanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina Amanut takullahu Wa kunu ma'asadikin Wa qala nabiyuna al-mustafa Wa habibuna al-mujtaba Udhukuru mahasina mautakum Allahumma faya muallima adam wa ibrahim Alimna ma yanfauna wa anfa'na bima alamtana Wazitna ilma wa ba'd Yang saya hormati Para habaib, para zuriyah Rasulullah s.a.w. Khususnya guru kita semua Beliau Orang tua kita semua Murabbi ruhina wa jazadina Maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Yang senantiasa kita menantikan Nasihat petua Doa barokah dari beliau Dan kita doakan semoga beliau Diberi Allah Ta'ala Panjang umur Sehat wal afiat Terus bisa membimbing Menuntun membina kita semua Amin ya Rabbal Yang mungkin Hadirin hadirat Muslimin muslimat Para pecinta baginda Nabi Muhammad s.a.w. Kali ini Hari ini Pada acara yang sama Beliau Belum bisa hadir Karena kesibukan beliau Karena aktivitas beliau Yang sangat luar biasa Seminggu yang lalu Maulid Akbar Kanzus Salawat Tepatnya hari Ahad yang sama Acara yang sangat luar biasa Kita bersama-sama Kumpul di sana Kemudian Satu meninggu berikutnya Acara besar Acara besar yang sama Dikelar oleh Jatman Pusat Di Kota Pekalongan Dengan acara hari yang sama Hari Sabtu dan Ahad Yang kebetulan juga Bersamaan dengan acara kita Yaitu Di siang Sore hari ini Tapi Hadirin akramakumullah Saya yakin Doa beliau Barokah beliau Meskipun tidak hadir Sampai Kita semua yang hadir Pada siang Pada siang sore hari ini Amin Ya Rabbal Alamin Semalam Alhamdulillah Dengan kesepikan beliau Dari pagi Hingga sore Acara Silat Nas Silat Rahim Nasional Yang digelar di Kota Pekalongan Yang begitu sangat luar biasa Beliau menemui tamu-tamunya Para Mursidin Para Badal Para Khalifah Dari seluruh penjuru Negeri Indonesia Kumpul di Pekalongan Tapi Alhamdulillah Kecantik-kecintaan beliau Ke pondok pesantren ini Ketempat ini Semalam Bersetara keluarga beliau Ibu Nyai Syarifah Salma Hadir di tempat ini Beliau Mualan Al-Habib Muhammad Lutfi Dari pukul jam setengah dua belas Sampai jam dua malam Pagi hari Sempat beliau Kami mendengar langsung Lari beliau Beliau menyempatkan Kalau tidak begitu sibuk Beliau sangat berkenan sekali Untuk duduk bersama Untuk menghadiri acara ini Mualidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi pagi Tadi silatur rahim Pertemuan Ulama Tarikah Khalifah Badal dan Mursid Di Kanzul Salawat Berakhir hingga zuhur Disambung Dengan Mualidur Rasul Watanah Muslimat Tarikah Gabungan Empat kota Dari kota Pekalongan Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Dan Batang Sehingga Mungkin Beliau belum sempat Untuk menyempatkan waktunya Karena juga sama acara yang sama Tapi begitulah beliau Mendidik santri-santri beliau Secara Untuk terus berjalan Sehingga Kapanpun Tidak mesti Dengan kehadiran beliau Secara lahir Tapi insya Allah Hadirin Kita sebagai orang Tarikah Yang terdidik Tidak Hadirnya Secara lahir Batin pun Insya Allah Barokahnya pun Insya Allah Luber Untuk kita semua Yang hadir Pada siang sore hari ini Amin Ya Rabbal Yang saya hormati pula Putra Dari guru beliau Putra dari guru kami Yaitu Al-Habib Al-Najib Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Malhum Al-Habib Segaf Ibn Imam Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar Ibn Muhammad Segaf Kita doakan beliau Juga sama Semoga Allah Ta'ala berikan Sehat Allah Ta'ala berikan Panjang umur Istiqomah Terus Bersolawat Tadi malam Di Semarang Kali ini Di Semarang Nanti malam Juga terus Bersambung Kita doakan beliau Allah Ta'ala berikan Kesehatan Lahir dan batin Amin Ya Rabbal Beserta para Habaib yang lain Yang tidak dapat Kami sebutkan Namanya Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Baalwi Romo Kiai Haji Dr. Randes Muhammad Masrani Beserta keluarga Isteri Anak Cucu Menantu Santri Kita doakan Semoga Allah Ta'ala Berikan kepada beliau Panjang umur Panjang umur Panjang umur Sehat Walafiat Sehat Walafiat Diri keberkahan Allah Ta'ala Diri istiqomah Bisa memimpin kita Semua Amin Ya Rabbal Yang saya hormati Bapak Bubunur Jawa Tengah Atau yang Mewakili Yang saya Hormati Bapak Pangdampat Dibonogoro Yang saya Hormati Kapolda Jawa Tengah Atau yang Mewakili Yang saya Hormati Kepala Kemenak Jawa Tengah Atau yang Mewakili Yang saya Hormati Wali Kota Semarang Atau yang Mewakili Yang saya Hormati Kapol Restabes Kota Semarang Atau yang Mewakili Yang saya Hormati Kemenak Kota Semarang Atau yang Mewakili Para Ulama Umaro Para Habaib Toko Masyarakat Yang Hadir Jamaah Muslimin Muslimat Hadani Allah Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Summa Alhamdulillah Pada sore Siang sore hari ini Kita diberi Allah Ta'ala Kenekmatan Kenekmatan Islam Kenekmatan lahir Kenekmatan batin Kenekmatan hidayah Taufik Sehingga Terus Allah Ta'ala Berikan istiqamah Kita bersama-sama Hadir Kita bersama-sama Dengan para ulama Kita bersama-sama Dengan para Habaib Kita bersama-sama Dengan Pajabat Pemerintah TNI Polis Sipil Non-sipil Bersama hadirin Para santri Kayi ulama Duduk bersama Kita dalam rangka Yaitu acara rutin Tahunan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan hal Para awliya Di pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Al-Alawi Ini Semoga hadirin InsyaAllah Hadir kita Mendapatkan Manfaat Hadir kita Mendapatkan Barakah Hadir kita Mendapatkan Rahmat Menteri kita Dijadikan Al-Allah Ta'ala Pecinta Pecinta Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Rabbal Alamin Pernah Satu saat Sallu Ala Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Pernah Satu saat Ada Empat Sosok Malaikat Malaikat Jibril Malaikat Mikail Malaikat Izrafil Dan Malaikat Israel Datang Rombongan Datang Rombongan Ingkang Dugi Sinten Mala Malaikat Jibril Mikail Izrafil Dan Israel Empat Malaikat Soan Marang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rombongan Niki Pati-pati Niki Termasuk Niki Empat Niki Termasuk Yang menghantarkan Beliau Ketika Isra Mi'raj Adalah Salah satunya Empat Malaikat Ini Sallu Ala Nabi Muhammad Lalu Apa Hadirin Empat Malaikat Ini Mengatakan Empat Kalimat Yang Berbeda-beda Yang Pertama Malaikat Jibril Dia Mengatakan Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Assalam Apa Kata Beliau Ya Habibi Ya Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Bayangkan Hadirin Kalau Seorang Malaikat Aja Berbicara Dengan Baginda Nabi Dengan Mengatakan Ya Habibi Baik Kekasihku Baginda Nabi Bagaimana Kita Manusia Bagaimana Kita Sebagai Umat Beliau Sosok Malaikat Yang Tidak Mengharapkan Safaat Beliau Pun Ketika Menyebutkan Nama Beliau Dengan Kata 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 Habibi Ya Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Apa Kata Beliau Kata Malaikat Jibril Ya Habibi Muhammad Begitu Mendengar Perkatakan Apa yang Dikatakan Alih Malaikat Jibril Dijawab Oleh Baginda Nabi Naam Ya Jibril Ya Wahai Malaikat Jibril Lalu Apa Hadirin Kata Malaikat Jibril Kepada Baginda Nabi Sallallahu Man Koro'ah Barang Siapa Yang Membaca Sepuluh Kali Solawat Kepada Engkau Kata Malaikat Jibril Barang Siapa Yang Membaca Sepuluh Solawat Kepada Engkau Sobahan Wamasaan Sepuluh Ambalan Enjing Lajeng Sonten Siang Hari Inilah Hadirin Pijakan Salah Satu Yang Diamalkan Orang Ahli Toriko Kenapa Ahli Toriko Nanti Empat Ini Ada Empat Kalimat Yang Diucapkan Oleh Malaikat Yang Berbeda Ini Salah Satu Pijakan Yang Dilakukan Kenapa Orang Ahli Toriko Apapun Toriko Pasti Pagi Siang Membacanya Tidak Luput Salah Satunya Adalah Solawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Nabi Muhammad Lalu Apa Kata Malikat Jibril Kepada Baginda Nabi Rasulullah Barang Siapa Yang Membaca Salawat Kepada Engkau Sepuluh Kali Dibagi Hari Di Sore Hari Kata Malikat Jibril Kelak Allah Talak Memudahkan Ketika Orang Tersebut Meniti Di Jembatan Surat Sallallahu Nabi Muhammad Manfaatnya Apa Hadirin Kelak Semoga Kita Termasuk Orang-orang Tersebut Amin Cinta Kita Kepada Baginda Nabi Hadir Kita Di Majlis Salawat Insyaallah Digolongkan Termasuk Orang-orang Yang Kelak Ketika Meniti Di Jembatan Sirat Kita Akan Meniti Dengan Begitu Sempatnya Laksana Burak Laksana Kilat Amin Ya Rabbal Al-Imam Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Salah Satu guru Dari Guru Kita Yaitu Guru Daripada Muhammad Bin Ali Dalam Ketika Nerangkan Tentang Babakan Salawat Tentang Manfaat Daripada Salawat Kelak Di Jembatan Sirat Ada Orang Yang Berjalan Meniti Jembatan Sirat Ada Yang Merangkak Ada Yang Berjalan Dengan Sulit Ada Yang Berjalan Dengan Susah Bayah Kemudian Apa Karena Dia Ahli Tariqah Karena Dia Ahli Salawat Kalau Dia Percinta Dari Baginda Nabi Sallallahu Maka Salat Salawat Dia Baca Salawat Yang Selalu Dia Ucapkan Digerakkan Selalu Karena Cintanya Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sallu Alain Nabi Muhammad Menjilma Bagikan Seorang Hamba Datang Memangunkannya Datang Memdirikannya Dantang Menununkannya Sehingga Menuntun Melewati Jembatan Sirat Tersebut Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Makanya Apa Hadirin Akram Allah Persis Yang dikatakan Oleh Malekat Jibril Pertama Yang dikatakan Oleh Baginda Nabi Ya Habib Ya Muhammad Barang Siapa Yang baca Salawat Sepuluh Kali Di pagi Hari Di sore Hari Kelak Allah akan Insya Allah Memudahkannya Ketika Melewati Kelak Di Akhirat Meniti Jembatan Sirat Dengan Begitu Cepatnya Laksana Daripada Daripada Kilat Sallallahu Nabi Muhammad Kemudian Giliran Yang kedua Apa yang Dikatakan Oleh Malekat Mikail Dia Mengatakan Kepada Baginda Nabi Ya Habib Muhammad Sallu Alain Nabi Muhammad Sallu Alain Nabi Muhammad Sallu Alain Nabi Muhammad Dikatakan Malekat Yang kedua Mikail Kepada Baginda Nabi Sallallahu Sallam Man Qara'a Man Salla Alaika Sabahan Wa Masaan Asra Marrod Barang Siapa Yang membaca Sepuluh Kali Semoga Kita Termasuk Golongan Tersebut Apa Kata Malekat Aku Akan Berikan Di Akhirat Apa Yaitu Air Dari Telaga Kosar Yang Diminumnya Tidak Akan Hauz Selama Lamanya Amin Ya Rabbal Karena Berkah Apa Hadirin Berkah Daripada Rahmat Yang Diturunkan Ala Allah Ta'ala Sebab Kita Membaca Salawat Kepada Baginda Nabi Sallallahu Sallam Makanya Hadirin Akram Allah Baginda Nabi Tidak Butuh Dengan Salawat Kita Tapi Justru Kita Butuh Dengan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Amin Ya Rabbal Siapa Gerangan Hadirin Yang Tidak Mengharapkan Diberi Ala Allah Ta'ala Air Dari Telaga Kauhsar Yang Orang Meminumnya Tidak Akan Hous Selama Lamanya Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Kemudian Yang Ketiga Apa Hadirin Malikat Jibril Mikael Kemudian Malikat Izrafil Apa Yang Dikatakan Al-Malikat Izrafil Ya Habibi Ya Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Apa Yang Dikatakan Al-Malikat Izrafil Kepada Baginda Nabi Wahi Kekasihku Baginda Muhammad Jawab Nabi Sallu Sallam Na Nabi Israfil Ya Wahi Israfil Lalu Beliau Malikat Izrafil Berkata Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ya Muhammad Barang Siapa Man Salla Ala Barang Siapa Yang Membaca Salawat Kepadamu Pagi Hari Sepuluh Kali Kemudian Di Petang Hari Malam Hari Sepuluh Kali Apa Aku Akan Sujud Kata Beliau Malikat Israfil Dibawa Ars Allah Ta'ala Aku Tidak Akan Mengangkatkan Kepalaku Kecuali Hamba Itu Yang Bersalawat Dia Dosanya Diampuni Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Alhamdulillah Bekjana Pembatan Bekjana Pembatan Amin Ya Rabbal Itulah Keluar Biasa Orang Ahli Salat Nabi Muhammad Sallallahu Itulah Luar Biasa Fadilah Keutamaan Orang Yang Suka Daripada Majlis Salat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Malikat Israfil Dia Mengatakan Aku Akan Sujud Kepada Allah Dibawa Ars Allah Ta'ala Saya Tidak Akan Mengangkat Kepalaku Sehingga Allah Ta'ala Memberikan Ampunan Berkah Rahmat Sepuluh Kali Bagaimana Yang Dilantunkan Lebih Dari Sepuluh Kali Bagaimana Dengan Seratus Bagaimana Dengan Seribu Kali Masya Allah Tabarakullah Sangat Luar Biasa Yang Terakhir Apa Hadirin Gilian Malikat Yang Keempat Siapa Malikat Israel Malikat San Penjabut Nyawa Berkata Kepada Baginda Nabi Muhammad Dia Mengatakan Sallu'ala Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Apa Yang Dikatakan Oleh Malikat Israel Dia Mengatakan Ya Habibi Ya Muhammad Empat Malikat Sini Menyebut Nama Baginda Nabi Dengan Diawali Ya Habibi Ya Wahi Kekasihku Siapa Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Dia Mengatakan Sama Naam Ya Isra'il Ya Wahi Israel Lalu Malikat Israel Berkata Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Sallu'ala Sama Perkataannya Tapi Beda Manfaatnya Kata Malikat Israel Dia Mengatakan Barang Siapa Yang Baca Sepuluh Kali Salawat Dibagi Hari Sepuluh Hari Sore Hari Sepuluh Hari Petang Hari Sepuluh Hari Malam Hari Sepuluh Hari Pagi Sore Sepuluh Hari Apa Kata Menteri Israel Aku Akan Mudahkan Dia Ketika Menghempaskan Nafasnya Yang terakhir Artinya Apa Dia Akan Mengeluarkan Dia Akan Keluar Nyawanya Dari Tubuhnya Dengan Mudah Artinya Apa Akan Kila Dididik Oleh Guru Kita Dari Mawlana Habib Muhammad Lutfi Bin Ali Bin Hayy Di Mana Bersolawat Di Mana Majlis Mawlid Rasul Di Mana Mauludan Mauludan Leras Napa Badan Itu Sangat Luar Biasa Janji Malaikat Malaikat Jibril Izmikail Izrafil Izrael Kalau InsyaAllah Kita Semua Dijadikan Allah Allah Termasuk Orang Yang Ketika Meniti Jembat Sesarat Kela Diberi Allah Kita Diminimkan Minuman Yang Sangat Luar Biasa Tidak Akan Sekali Teguk Tidak Akan Hous Selama Lamanya Amin Yang Ketiga Apa Kita InsyaAllah Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Terakhir Apa Hadirin InsyaAllah Kita Kela Akan Mendapatkan Husnul Khatimah Husnul Khatimah Husnul Khatimah Bijahir Rasul Wah Kemudian Yang Kedua Selamat Nabi Mohamad Selamat Nabi Mohamad Yang Kedua Ini Sangat Menarik Yang Kedua Ini Sangat Menarik Saya Kutip Daripada Seorang Ulama Yang Dicintai Oleh Guru Mulia Kita Kita Punya Guru Mulia Kita Punya Seh Suyuh Kita Punya Guru Guru Futo Kita Punya Guru Seh Mursid Kita Beliau Mualan Al-Habib Muhammad Lutfi Bin Ali Bin Hasim Bin Yahya Sehingga Kita Dalam Marojik Pun Ambil Pustaka Kita Selalu Fanatik Apa yang Selalu Diambil Oleh Beliau Al-imam Beliau Kerap Sekali Senangkali Mengutip Daripada Pendapat Daripada Salah Satunya Al-imam Syih Yusuf An-Nabhani Rahimahullah Ta'ala Anu Salah Satunya Yang Dicintai Oleh Beliau Rujukan Beliau Adalah Siapa Yang Kami Ceritakan Disini Sallu Al-Nabi Muhammad Sallu Al-Nabi Muhammad Siapa Itu Hadirin Al-imam Syih Al-imam Syih Mutawalli As-Sarawi Anda Kira-kira Kenal Enggak Dengan Penahmiran Nama Sintan Al-imam Syih Mutawalli As-Sarawi Ini Orang Mesir Karyanya Sangat Produktif Beliau Sangat Produktif Ulama Produkif Mutakhir Termasuk Se-Azhar Karangannya Sangat Luar Biasa Tapi Hadirin Disamping Kealimannya Disamping Keamilannya Disamping Kearifannya Termasuk Ahli Tarikah Dan Termasuk Awliya Allah Sallu Al-Nabi Muhammad Salah Satu Sallu Al-Nabi Muhammad Sallu Al-Nabi Muhammad Beliau Itu Salah Satu Orang Dari Ulama Al-Muta Ahirin Yang Ketika Ziarah Kemakam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Seperti Dialami Para Uliya Salihin Bagaimana Imam Abu Abbas Al-Mursi Ketika Mendidik Santri Santrinya Imam Abbas Abu Abbas Abu Abbas Santrinya Pun Sallu Al-Nabi Asyadili Kalian Sintan Al-Imam Atta'ila As-Sakandari Ketika Dia Bagaimana Tawasulnya Bagaimana Dia Hubungannya Dengan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Sallu Al-Nabi Muhammad Beliau Salah Satu Ulama Muta Akhirin Yang Ketika Ziarah Kemakam Nabi Itu Langsung Mendapatkan Suara Jawaban Langsung Dari Baginda Nabi Dari Makam Sallu Al-Nabi Muhammad Dan Ini Hadirin Tidak Mungkin Mendapatkan Makam Yang Luar Biasa Ini Tidak Mungkin Mendapatkan Makam Kedudukan Kewalian Semacam Ini Kecuali Min Ahlillah Orang Yang Dekat Kepada Allah Sallu Al-Nabi Muhammad Sallu Al-Nabi Muhammad Sallu Al-Nabi Muhammad Hadirin Akram Allah Karyanya Banyak Salah Satu Yang Disukai Oleh Guru Kita Mawlana Habib Muhammad Lutfi Bin Ali Bin Hasim Yahya Adalah Tafsir Beliau Tafsir Beliau Adalah Tafsir Sa'rawi Adalah Kajiannya Tasawuf Makanya Guru Kita Mawlana Habib Muhammad Lutfi Adalah Sangat Suka Sekali Dengan Tulisan Seringkali Baca Kami Mengikuti Beliau Membaca Dari Karya Syekh Al-Imam Syekh Mutawali Sa'rawi Sallu Al-Nabi Muhammad Anda Tahu Hadirin Ini Syekh Mutawali As'rawi Ini Min Ahlillah Alimun Amilun Arifina Billah Menjadi Pecinta Baginda Nabi Sejak Mudanya Satu Sa'at Sallu Al-Nabi Muhammad Satu Sa'at Hadirin Pada Usia Mudanya Pada Usia Pada Usia Mudanya Dia Menghadiri Sebuah Muqtamar Dia Menghadiri Sebuah Muqtamar Di Mesir Kumpul Persis Yang Diadakan Guru Mulia Kita Sekian Tahun Yang Lalu Beliau Menghadirkan Ulama' Ulama' Tarikah Besar Tokoh Daripada Setiap Negara Sallu Al-Nabi Muhammad Ini Ulama' Mesir Terkenal Sejak Dulu Dan Mesir Ingat Hadirin Akram Allah Sejak Dulu Hingga Kini Muncul Para Pecinta Pecinta Kepada Baginda Nabi Sallallahu Al-Imam Al-Busiri Dengan Gonsidah Burdahnya Pun muncul Dimana Adalah Dari Negeri Mesir Banyak Para Ulama' Daripada Masayih Baik Tempoh Dulu Muta' Gaddimin Mereka Berasal Dari Kota Piramid Yaitu Dari Negeri Piramid Yaitu Kota Mesir Sallu Al-Nabi Muhammad Satu Saat Masih Mudanya Ini Kumpul Ulama' Ulama' Besar Ulama' Besar Ini Ada Limah Membahas Masayil Masayil Mereka Bahas Berbagai Permasalahan Bahas Berbagai Permasalahan Nanti Yang Permasalahan Yang Sulit Kemudikan Dikedebankan Kepada Pimpinan Daripada Sayyuh Suyuh Tersebut Yang Mimpin Ini Alimin Alamah Satu Saat Beliau Sayyuh Muhammad Tawli Apa Anda Itu Dia Canankan Sebuah Pertanyaan Kepada Hadirin Di Depan Ulama' Ulama' Azhar Dipada Ulama' Ulama' Yang Sangat Luar Biasa Anda Tahu Apa Yang Disampaikan Dia Pertanyaan Ngancungkan Tangannya Saya Mau Tanya Apa Yang Tanyakan Ayuh Sayyuh Saya Tanya Saya Melontarkan Sebuah Pertanyaan Pertanyaannya Tahu Sallu Alain Nabi Muhammad Jedengan Kiden Mirsani Nopo Dimatura Beliau Seh Mutawali Sa'rawi Kepada Para Ulama' Sayyuh Di Al-Azhar Apa yang Katakan Ya Sayyuh Ketika Baginda Nabi Muhammad Sallu Alain Nabi Muhammad Ketika Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Meninggal Dunia Nabi Dimandiin Kanjeng Nabi Sayyuh Disuci Ini Leras Tapi Kulombot Matur Saya Tidak Mengatakan Disucikan Karena Beliau Sudah Suci Zahir Wabatin Sallu Alain Nabi Saya Tidak Mengatakan Disucikan Karena Baginda Nabi Jasadan Waruhan Tahiran Mutohar Sallu Alain Nabi Muhammad Beliau Katakan Ketika Baginda Nabi Sallallahu Meninggal Dunia Dan Beliau Dimandikan Kemana Gerangan Air Yang Air Yang digunakan Untuk Memandikan Jasad Mulia Beliau Ini Takoh Ini Yang Angel Yang Ditakoh Ini Nabi Nabi Sedol Disiram Jasad Dimandi Dimandikan Mawan Disiram Ketika Jasad Beliau Mulia Itu Dimandikan Dimana Gerangan Air Yang digunakan Untuk Memandikan Jasad Mulia Beliau Yang ditanyakan Kok Airnya Kemana Ya Mestinya Salayom Ya Mengisar Logika Kita Air Untuk Mandikan Jatuh Tidak Ternyata Mana Sejarahnya Buku Buku Sejarah Buku Siroh Mereka Tidak Ada Yang menjelaskan Ketika Baginda Nabi S.A.W. Itu Memandikan Jasad Mulia Kemana Airnya Kalau Yang Memandikan Jelas Sayyidna Ali Sayyidna Fadol Sayyidna Ibnu Abbas Jelas Yang memandikan Tapi Air Yang Gunakan Untuk Memandikan Jasad Beliau Kemana Genangan Airnya Itu Ini Ulama Terbungkam Semua Bingung Ini Ulama Azhar Arif Ahli Sejarah Ahli Sirah Nabi S.A.W. Bingung Mendel Semua Aina Dilaporkan Kepada Sayyidna Pimpinan Sidang Itu Dia Juga Belum Mendapatkan Referensi Menjawab Kemana Air Yang Digunakan Untuk Memandikan Jasad Mulia Beliau Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Tapi Inilah Orang Ahli Tarika Inilah Orang Arif Nabi Allah Ketika Dia Disuguhkan Ketika Dia Kedepankan Sebuah Masalah Dia Tidak Tahu Tidak Jawab Bukan Menurut Saya Anda Tahu Apa yang Dikatakan Syekh Syuh Saya Lupa Itu Namanya Dia Mengatakan Tunggu Anak Muda Saya Akan Pulang Rumah Saya Akan Masuk Hall Saya Saya Akan Membaca Salawat Saya Akan Bertemu Dengan baginda Nabi Sallallahu Assalam Saya Akan Tahu Apa Jawabannya Sallu Alain Nabi Muhammad Niki Angel Dan Ini Niki Bekjone Kulonjinengan 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 Jadi Santri Nipun Mualan Al-Habib Muhammad Lutfi Bin Ali Bin Hazim Bin Yahya Saya Tahunan Mengikuti Beliau Saya Tahunan Mengikuti Beliau Beliau Kalau Masalah Besar Mesti Dia Mengatakan Tunggu Nanti Dari Sohibus Sariah Sallu Alain Nabi Muhammad Sallu Alain Nabi Muhammad Bulon Dere Akan Beliau Tahunan Beliau Kalau Dihadapkan Masalah Besar Apapun Tidak Pernah Menjawab Dia Selalu Mengatakan Nunggu Maka Ngetosi Kabar Saking Sohibus Sariah Sohibus Sariah Artinya Apa Bawa beliau Sama Dengan Sehabi Hassan Ashadili Yang Mengatakan Seandainya Satu Detik Pun Aku Putus Dengan Nabi Maka Aku Bukan Aku Sebagai Seorang Muslim Bagaimana Sohibu Ratib Kutbil Anfas Habib Umar Bin Abdur Rahman Al-Ottas Ketika Askala Alain Hadis Ketika Dia Bingung Menghadapkan Hadis Ini Sahih Apa Tidak Langsung Dia Bertemu Dengan Nabi 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 Yang Menunjukkan Ini Hadis Sahih Atau Tidak Artinya Apa Ittisolnya Itu yang Kita Harapkan Dari Majlis Moulid Kemulid Kemulid Bagaimana Kita Bidah Ittisol Dengan Baginda Nabi Muhammad Ini Yang Terpenting Al-Habib Ali Bin Muhammad Bin Hussein Al-Habsi Adalah Bagaimana Mengajarkan Kita Dengan Moulid Bagaimana Kita Ittisol Dengan Baginda Nabi Muhammad Akhirnya Kondur Buat Dijawab Kondur Dalun Rampung Tinggal Satu Masalah Kondur Teng Dalam Dalun Salat 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 Buat Dijasakan Salat Apa Kok Bisa Langsung Ketemu Sallu Nabi Muhammad Langsung Mimpi Ketemu Dengan Baginda Nabi Inilah Ulama Arifin Ulama Para Awliya Salihin Langsung Salawat Kekhalwatnya Dia Baca Salawat Langyung Rakyatan Nabi Salas Rakyat Ketemu Dia Bertemu Si sah Misuyuh Ini Saya Lupa Siapa Namanya Salu Nabi Muhammad Salu Nabi Muhammad Salu Nabi Muhammad Itu Beliau Hadirin Akram Makhbullah Bertemu Dengan Baginda Nabi Muhammad Salallahu Salawat Dibaca Salawat Semakin Banyak Semakin Ngantuk 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 Mata Tertidur Langsung Mimpi Berjumpa Dengan Baginda Nabi Muhammad Apa Gerangan Ketemu Dengan Baginda Nabi Nabi Dengan Beliau Nabi Bertemu Dengan Ditami Seorang Pemuda Gagah Sampingnya Seorang Pemuda Membawa Lenterah Kemudian Dia Ya Rasulullah Saya Mendapatkan Muskilah Ya Rasulullah Oh ya Apa Masalahmu Kemudian Mengatakan Ya Rasulullah Kemarin Acara Begini Ada Muskilah Ada Satu Nalikah Ini Panjen Dengan Sedo Dengan Dimandikan Ini Teng Punggi Anda Tau Salawat Nabi Muhammad Salawat Nabi Muhammad Kalau Sayyid Abdullah Guru Guru Daripada Guru Kita Guru 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 Mualan Al-Habib Muhammad Lutfi Bin Ali Bin Hasim Bin Yahya Punya Guru Banyak Salah Satu Taurak Alawiyah Turku Alawiyah Gurunya Banyak Salah Satunya Adalah Doktur Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah Bin Abdul Kadir Bin Fikih Malam Itu adalah Salah Satu Sanat Tauri Salah Satu Dari Sekian Puluh Sanat Tauri Alawiyah Beliau Mualan Al-Habib Muhammad Lutfi Bin Ali Bin Hasim Bin Yahya Itu apa Hadirin Menurut Guru Jadi saya Ngambil Terus Tidak Mengkotek Saya ambil Dari guru Ke guru Kita Bukan Ambil Dari lepas Salah Al-Nabi Muhammad Supaya Ilmunya Tambah Barokah Amin Amin Ya Rabbal Menurut Al-imam Al-Muhaddis Doktur Abdullah Bin Abdul Gad Dia Mengatakan Itu Air 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 Yang Digunakan Untuk Memandikan Jasad Baginda Nabi Yang Kepala Dan Muka Di Wadai Di Wadai Ditampung Sama Sahabah Salah Satu Orang Tiga Orang Yang Memandikan Jasad Mulia Siapa Sahabat Ali Bin Abu Talib Setelah Itu Diapakan Khusus Untuk Muka Yang Muka Itu Yang Muka Ini Diwadai Itu Ditampung Oleh Beliau Al-Imam Ali Bin Abu Talib Setelah Ditampung Diapakan Setelah Ditampung Diminumnya Diminumnya Oleh Siapa Beliau Imam Al-Masyarik Wal-Magharib Siapa Al-Imam Ali Bin Abu Talib Radhi Allah Anhu Maka Inilah Yang Menjadikan Beliau Ali Bin Abu Talib Menjadi Bab Al-Ilim Adalah Beliau Adalah Pintunya Karena Dengan Meminum Air Yang Digunakan Untuk Mencucikannya Digunakan Untuk Memandikan Jasa Meliau Baginda Ketika Meninggal Dunia Ternyata Yang Untuk Wajah Kepala Diminum Dengan Dengan Meminum Air Itu Allah Tala Mewariskan Ilmul Awalin Wal-akhirin Sallu'ala Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Lalu Kemana Yang Lain Ini Jawaban Baginda Nabi Sallu'ala Sallu'ala Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Lalu Dijawabnya Kembali Kepada Tadi Cerita Yang Dikatakan Baginda Nabi Itu Air Allah Tala Ngutus Mataharinya Ketika Aku Dimandikan Jasadku Dimandikan Air Itu Bercucuran Ketika Bercucuran Sebelum Jatuh Ketanah Allah Tala Mengutuskan Itu Matahari Matahari Itu Menyinarinya Dengan Keras Itu Diambil Semua Air Tidak Sampai Satu Tetes Pun Air Yang Digunakan Untuk Memandikan Jasad Beliau Mulia Baginda Nabi Yang Tertetes Di Atas Bumi Ini Melainkan Disinari Dibawa Al-angin Hilang Semuanya Lalu Apa Hadirin Anda Tahu Setelah Itu Dianggat Allah Menjadi Awan Kata Beliau Baginda Nabi Sallallahu Sallam Setelah Menjadi Awan Apa Kata Beliau Kata Baginda Nabi Sallam Aku Jadikan Awan Ini Hujan Beliau Mengatakan Tidak Ada Satu Tetes Pun Bumi Tidak Ada Satu Jengkal Tanah Pun Di Bumi Ini Di Jakat Rakyat Ini Yang Mendapatkan Tetesan Dari Bekas Air Memandikan Jasad Mulia Baginda Nabi Ketika Meninggal Dunia Kecuali Allah Ta'ala Menjadikan Tempat Itu Sebuah Masjid Sallu'ala Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Ada Dua Hal Dari cerita ini Ada Dua Hal Yang Pertama Berarti Majis Majis Jangan sembarang Makanya Jangan Seenaknya Memindahkan Masjid Masjid Besar Disitu Ada Cikal Bacal Titesan Daripada Air Yang Digunakan Untuk Memadikan Jasad Mulia Baginda Nabi Sallallahu Yang Kedua Hadirin Kita Harus Tahu Hadirin Yang Kedua Yang Terpenting Indonesia Adalah Salah Satu Negeri Yang Di Dunia Paling Banyak Indonesia Adalah Negeri Tercinta Yang Paling Banyak Masjid Berarti Apa Ittisal Hubungan Kenapa Ahli Indonesia Menjadi Negeri Yang Subur Boleh Secara Geografis Tapi Makna Sir Ini Indonesia Kamen Masjid Tidak Ada Sebuah Kota Mesti Ada Disitu Lapangannya Disitu Ada Masjid Betul Dari Ujung Timur Ke Ujung Pasti Disitu Ada Masjid Berarti Apa Ittisal Indonesia Bin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Ini Sir Yang Sangat Luar biar Kenapa Para Duryah Rasul Kenapa Para Hijrah Kenapa Ke Indonesia Ini Mungkin Salah Satunya Sallu Ala Nabi Muhammad Makanya Banyak Aliran Apapun Paham Apapun Yang Bertentangan Dengan Ahlus Sunnah Bertentangan Dengan Nahdlatul Ulama Yang Bertentangan Dengan Aswajah Tidak Akan Mumpin Karena Apa Disitu Ada Ittisol Ardi Jawa Khususnya Dengan Baginda Nabi Muhammad Hadirin Akram Lalu Selesai Itu Ceritanya Udah Tahu Paginya Gembira Sekali Gembira Sekali Wah Merti Jawaban Udah Tahu Jawabannya Hadir Sidang Pagi Ketemu Ketemu Dengan Para Masa Ulama Ini Ini Sudah Begitu Kumpul Semua Termasuk Anak Seh Mutawali Sarawi Hadir Disitu Yang Heran Ketika Si Seh Suyuh Ini Mengatakan Saya Tahu Jawabannya Ini Anak Muda Diam Saja Tidak Mau Jawab Setelah Beliau Ceritakan Diam Yang Lain Tergegas Terkejut Apa Itu Jawabannya Diceritakan Ini Anak Pemuda Seh Mutawali Sarawi Seorang Ulama Min Ahli Tariqa Min Ahlillah Ketika Diceritakan Ini Dia Saja Tidak Begitu Terlihat Kagum Begitu Si Seh Menceritakan Ternyata Hadir Mengatakan Kami pun Dimimpikan oleh Allah Persis Yang Kau Impikan Anda Tahu Siapa Gerangan Pemuda Yang Membawa Lentera Bersama Baginda Nabi Eh Ternyata Beliau Siapa Al-Imam Seh Mutawali Sarawi Tersebut Artinya Ittisal Mereka Para Ulama Dengan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallu Ala Nabi Muhammad Peramilah Para Rauh Para Bapak Para Ibu Monggo Kulon Sallallahu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.